Saya bahagia menjadi anak Tuhan, saya bangga menjadi anak Tuhan, saya bangga menjadi hamba Tuhan, saya undang suami saya dulu maju ke depan. Tanpa dukungan doa dari suami yang mengasih Tuhan, mustahil saya juga bisa seperti ini, begitu juga Yongki kita saling mendoakan, dan juga saya saat ini mohon kesediaan kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir untuk bisa mendoakan kami berdua, karena kami masih ke depan, selesai dari sini kami akan ke Seattle, dari Seattle San Francisco, dari San Francisco ke LA sodara, masih ada pelayanan ke Las Vegas juga, baru kembali lagi ke LA, baru kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Juli malam. Jadi selagi ada Pak Joe, juga hamba-hamba Tuhan yang lain, kami undang boleh Pak Hendry juga ya, untuk bisa hadir ke atas, mendoakan kami berdua, tanpa doa dari para hamba Tuhan, saya ingat kesaksian satu, waktu saya didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di California, khususnya di LA, saya minta doakan ibu saya, waktu itu, supaya terima Yesus, eh pulang sodara, itu dari kejadian Juni, saya pulang dari Amerika itu, ibu saya menyerahkan diri, saya mau jadi Kristen, terima Yesus, saya percaya doa hamba Tuhan, amin, karena inilah saya mohon doa dari Pak Joe dan teman-teman. Siapa diberkati, Ibu Tuhan, mari saudara kita telah terima berkat, mari saudara kita berdiri, doakan untuk mereka semua, nanti setelah ini Pak Sudi juga akan tutup doa sekalian. Iman, saudara, cara Tuhan bekerja, bidang di mana Ibu Lydia sama Pak Yongki dikasih karunia, saya percaya bahwa pelayanan ini akan lebih lagi, Ibu Lydia siapkan bahwa akan banyak jiwa-jiwa yang sudah menanti, dan Tuhan akan berikan, Tuhan kirim malekat untuk protek kalian berdua, dan janji Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan, kalian malah berlebihan. Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kamu hidup yang berkelimpan, karena untuk menjadi berkat. Bapak kami mau imani saat ini, mau deklar, Tuhan pelayanan mereka akan prosper, akan lebih lagi Tuhan, akan banyak jiwa dimenangkan. Terutama kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal engkau Tuhan. Kami mau sehati saat ini akan melihat banyak jiwa-jiwa yang sudah menanti. Bapak berikan kepada Lydia dan Yongki, kesensitifan, kemana waktu di Indonesia pelayanan-pelayanan yang sudah siapkan, sebab semua memerlukan, tapi prioriti di mana daerah-daerah yang engkau sudah sediakan, the harvest yang sudah siap untuk didoai. Jadi Lord, kami minta Tuhan kesensitifan untuk mereka berdua untuk mendengar direksi dari engkau. Dan kami percaya Tuhan, tiap-tiap kata yang dikatakan ini Tuhan ada kuasa, the power Tuhan di dalam world, kata-kata ini akan convict orang-orang untuk terima engkau Tuhan, untuk bertobat dan terima Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, dan terima kasih Tuhan, engkau sudah menyediakan segala keperluan mereka. Apapun yang mereka perlukan, engkau sudah sediakan. Setelah itu kami mau berterima kasih Tuhan. Menyidup mereka akan bukan menjadi kepala, bukan menjadi ekor, mereka bukan orang yang pinjam duit, tapi yang akan meminjamin. Soalnya Lord, kami berdoa Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alatmu yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Yesus yang mereka telah memberkati kami, biar Tuhan berkatmu, kami sejahtera menyertai mereka selalu. Anointing Tuhan, urapanmu yang menyertai mereka dalam pelayanan. Dan janjimu Tuhan, urapanmu akan melepaskan segala belenggu-belenggu. Orang-orang yang di dalam karena belenggu Tuhan, karena urapanmu untuk hamba-Mu Tuhan, belulia dari Pak Yonki, akan melepaskan segala belenggu-belenggu. Kami imani Tuhan, freedom, salvation terjadi melalui pelayanan mereka. Thank you Jesus. Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Sepanjang waktu ini kami boleh mendengar kesaksian, kami boleh merasakan kuasa firmanmu dalam pujian-pujian Tuhan. Tuhan, terima kasih engkau sudah mengirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah diberitakan, disampaikan, disaksikan, semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah perjalanan berikutnya dari Pak Yonki dan Ibu Lydia ini disertai, diberkati oleh engkau, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita daripada rohmu Tuhan. Biarlah pelayanannya boleh semakin berbuah, lebat. Kami tak lupa juga berdoa untuk anak-anak mereka, Tuhan. Lindungi dimanapun mereka berada, jauhkan dari sekalian yang jahat, biarlah mereka juga boleh mengalami keberhasilan, di dalam pelajaran, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam segala aspek. Dan aku berdoa juga, Tuhan, untuk keharmonisan dari pasangan ini, Tuhan. Biar semakin berumur, semakin harmonis, karena kami tahu, Tuhan, kau sudah persatukan mereka dengan cara-Mu yang ajaib, dan kami percaya, Tuhan, di depan sana kebahagiaan menanti, dan biarlah, Tuhan, kau berkati, Tuhan, kecukupan. You are Jehovah Jireh. Engkau Tuhan provide, yang memberkati mereka, mereka tidak akan kekurangan, di dalam segala perkara. Bahkan berkelebihan untuk menjadi berkat. Roh Kudus, urapi lebih lagi hamba-hambamu ini, Tuhan. Pakai mereka untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kami mendukung, men-support mereka, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, kami berdoa untuk keselamatan dari empat saudara dari Ibu Lydia yang tadi sudah di-sharing bersama kami, bersama keluarga mereka. Kami berdoa biar kasih Tuhan menjamah mereka, dengan kasihmu kau menjamah mereka, dengan kasihmu kau melembutkan hati mereka, dengan anugerahmu kau mengubahkan hati mereka, sehingga oleh kasih dan anugerahmu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, urapanmu ada atas Ibu Lydia, urapanmu atas Pak Yongki, seluruh keluarga mereka diberkati, bahkan urapanmu ada atas kehidupan seluruh keluarga yang sudah percaya, biar Tuhan menjamah seluruh keluarga ini, biar semuanya Tuhan, seperti janji firmanmu, satu dari rumah tangga, menerima engkau, percaya kepada engkau, maka siisi rumah akan percaya, dan menerima engkau. Bapak, biarlah terangmu bercahaya, biarlah kasihmu mengalir, dan menjadi berkat bagi seluruh keluarga dari Ibu Lydia dan seluruh keluarga Pak Yongki. Kami bersyukur buat hati mereka yang sudah tercurah hari ini untuk memberkati kami. Kami berdoa engkau balaskan berlipat kali ganda, engkau berkati dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat kekuatan, kesehatan, berkat emosional, juga berkat spiritual, berkat financial, dalam segala aspek hidup mereka, kami berdoa engkau berkati Tuhan, engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, dan proteksi yang dari Tuhan, segala marah, bahaya, kecelakaan niat jahat orang, serangan kuasa kegelapan, orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan diberitakan, nama Yesus di tinggi, kami berdoa engkau lindungi mereka Tuhan, biarlah engkau pagari seluruh kehidupan mereka, dan seluruh orang-orang yang mereka kasihi, biar mereka semua aman terlindung dalam melayani engkau. Bapak urapanmu atas hidup mereka, dan kami berdoa, biarlah orang-orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan, karena lemah iman mereka, karena pengaruh-pengaruh dunia ini, melalui pelayanan, pujian dalam firman Tuhan, dengan firman Tuhan ini, banyak jiwa akan dikuatkan, sebagaimana kami sudah dikuatkan, dan diberkati kami berdoa, banyak jiwa akan dikuatkan, diberkati, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berkati pasangan ini Tuhan, di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, terima kasih, terima kasih, saya hongki, ulu dia, God bless you. Ya.